Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Selalu diberi kesehatan dan kelimpahan rezeki, amin Pada video kali ini saya akan membahas tentang 7 weton paling beruntung di awal bulan November Mereka akan mendapatkan rezeki besar bagaikan durian runtuh, menurut Ramalan Primbon Jawa Kita sebagai manusia sudah suatu hal yang lumrah jika kita berharap untuk bisa mendapatkan rezeki yang banyak Sehingga kita bisa keluar dari permasalahan hidup yang seakan tiap hari semakin membelenggu Dengan kondisi seperti sekarang ini dengan terus meroketnya dolar Bahkan berbagai macam kebutuhan pokok terus merangkak naik Yang tiap hari kian makin sulit terasa menghimpit Tapi dalam Ramalan Seni Perhitungan Primbon Jawa sedikitnya ada 7 weton yang diprediksikan punya rezeki lancar Dan diramalkan akan mendapatkan rezeki yang begitu besar bagaikan durian runtuh Serta banyak uang sehingga bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi selama ini Termasuk hutang yang menumpuk belum terselesaikan dari bulan sebelumnya Dengan datangnya rezeki yang mengalir deras ini Maka 7 weton ini bisa keluar dari berbagai beban yang selama ini membelenggu di kehidupannya Dengan bisa membayar hutang 7 weton ini bisa hidup bahagia dan sejahtera Bahkan diramalkan rezeki mereka akan mengalir deras terus menerus Sebelum pembahasan ini saya lanjutkan Dan saya selalu mengingatkan bahwa keberadaan Ramalan Primbon dan ilmu Titan hanya sebagai gambaran, motivasi, penyemangat dan pengingat Supaya kita bisa lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini dan bukan untuk kalian percayai sepenuhnya Dan untuk yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya Agar silaturahmi ini tetap terjalin Lantas weton apa saja yang akan mendapat keberuntungan besar bagaikan durian runtuh Mari kita simak bersama video ini sampai akhir supaya kita bisa dapat jawaban lengkap 1. Weton Sabtu Pon Sabtu Pon mempunyai jumlah neptu 16 Berasal dari hari Sabtu 9 dan pon bernilai 7 Weton ini berada di bawah kendali lintang sungenge Orang dengan weton Sabtu Pon diramalkan banyak memperoleh keselamatan dalam perjalanan hidupnya Dimanapun mereka bekerja juga menjadi kesayangan bos ataupun pimpinan Mereka adalah sosok weton yang cerdas dan juga pandai Serta mempunyai visi misi yang jelas Menurut primbon Jawa Sabtu Pon sangat cocok apabila ditunjuk menjadi pimpinan Sabtu Pon juga orang yang loyal kepada temannya Mereka sangat wolas asih dan tidak perhitungan dalam membantu teman ataupun orang lain yang sedang susah Di bawah naungan wasesa segara dan kategori hitungan tibosri Serta di bawah naungan ilmu latipan akan membuat Sabtu Pon selalu beruntung di awal bulan depan Weton Sabtu Pon di bawah naungan wasesa segara akan dilimpahi kerezekian yang bagus semasa hidupnya Sedangkan kategori hitungan seri bermakna murah rezeki atau rezekinya lancar Aman, tentram, sejahtera dan hidupnya selalu beruntung 2. Weton Senin Wage Senin Wage mempunyai jumlah neptu 8 Berasal dari Senin 4 dan Wage juga bernilai 4 Weton ini berada di bawah lintang lembu Senin Wage selalu bersikap hati-hati tidak terburu nafsu Penuh perhitungan dan mengerti akan kesukaran orang lain atau punya tenggang rasa Senin Wage merupakan orang yang mempunyai kepercayaan diri yang tinggi sekaligus pendengar yang baik Namun dirinya juga sering terbawa emosi sehingga mudah marah Tapi biar begitu awal bulan November tahun 2023 Weton ini Diramalkan juga akan selalu beruntung hal itu dipengaruhi oleh watak tunggak semi dan ilmu latipan Di bawah tunggak semi menjadikan Weton ini selalu dilanda keberuntungan dan rejeki yang terus menerus Keberuntungan Senin Wage di bawah naungan ini akan mampu mendapatkan kekayaan dunia yang berlimpah Baik itu harta benda maupun momongan Sedangkan ilmu latipan akan membuat pemilik Weton ini mempunyai pemahaman yang bagus dalam berbagai macam hal Atau bidang ilmu yang tentu saja akan mendukung keberuntungannya Bahkan paling beruntung di bawah naungan kuat menangan Hal ini juga menjadikannya sebagai salah satu Weton yang unggul dalam hal peruntungan dan rezeki 3. Weton Minggu Kliwon Dalam primbon Jawa disebutkan kelahiran Minggu Kliwon mempunyai jumlah neptu 13 Berasal dari Minggu 5 dan Kliwon 8 Weton ini berada di bawah naungan lintang lawean Minggu Kliwon adalah orang-orang yang tertutup dan lebih banyak diam tapi berhati bersih Karena sikapnya yang mengayomi dan tak mau usil Banyak orang yang senang berteman dengannya Selain itu, mereka juga termasuk orang yang pemaaf dan bertanggung jawab Wataknya yang sederhana juga bisa beradaptasi dengan beragam lingkungan kerja yang berbeda Tanggung jawab yang dimiliki dan kebijaksanaannya dalam berpikir akan membuat semua rekan kerjanya senang terhadapnya Weton Minggu Kliwon di bawah naungan Manteri Sinaroja Hitungan lunggu dan kuat menangan Menjadikan Weton ini akan panen rezeki dan mampu melunasi hutang-hutangnya yang selama ini menghimpit Manteri Sinaroja membuka peluang bagi Minggu Kliwon untuk hidup dalam kemuliaan Hal ini karena wataknya yang mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik 4. Weton Selasa Wage Kelahiran Selasa Wage mempunyai jumlah neptu 7, berasal dari Selasa 3 dan Wage 4 Weton ini berada di bawah naungan lintang perahu Sarat ciri khas dari orang dengan Weton ini adalah rajin dan giat bekerja Lebih sedikit bicara, serta suka mempelajari hal-hal baru Mereka juga seorang yang rendah hati, mudah mengalah daripada memperdebatkan hal-hal remeh dan punya semangat baja dan pantang menyerah Namun Selasa Wage juga menyimpan watak seorang pencemburu Dan kurang mampu jika harus berbicara di hadapan banyak orang Keberuntungan Selasa Wage di awal bulan depan tahun 2023 diramalkan berasal dari watak naungan wasesah segara Bermakna bahwa Selasa Wage diharapkan akan menerima keberuntungan yang lebih dibandingkan Weton yang lain 5. Weton Sabtu Kliwon Dalam Primbon Jawa disebutkan kelahiran Sabtu Kliwon mempunyai jumlah neptu 17 Yaitu Sabtu bernilai 9 dan Kliwon bernilai 8 Weton ini berada di bawah kendali lintang pagelangan Weton Sabtu Kliwon adalah orang yang ramah, sopan dan mudah terkesan oleh sesuatu Mereka baik kepada siapapun bahkan kepada musuhnya sekalipun Selain itu mereka juga cermat sebelum bertindak Lakunya seperti laku bumi yang terkadang hanya mau memberi tanpa mau menerima atau meminta balasan Mereka juga cinta damai, sehingga menjadi orang yang suka mengalah Namun dibalik itu semua, Sabtu Kliwon adalah orang yang tidak suka diperintah Dan apabila sudah terlanjur marah akan sulit untuk dikendalikan Sabtu Kliwon diramalkan akan beruntung di awal bulan November tahun 2023 Karena dia berada di bawah naungan Tunggak Semi Hal itu menjadikan seorang Sabtu Kliwon mudah dalam mencari rezeki Rezekinya diramalkan akan selalu ada dan hitungan kategori lungguh bermakna akan mendapatkan jabatan Pangkat, derajat atau kedudukan yang tinggi dalam lingkungan masyarakat 6. Weton Senin Pahing Dalam Primbon Jawa disebutkan kelahiran Senin Pahing mempunyai jumlah neptu 13 Berasal dari Senin bernilai 4 dan Pahing bernilai 9 Weton ini bernaung pada lintang dupa atau lintang kukus Oang Senin Pahing mempunyai sifat dan perilaku yang sederhana, jujur dan polos Tidak sedikit orang dengan weton ini dimanfaatkan oleh orang jahat Dimana kepolosan hatinya membuat mereka menjadi mudah tertipu Senin Pahing juga pandai bertutur kata Sehingga akan cocok bila menjadi pedagang dan juga sales marketing Mereka juga adalah orang yang tertutup dan jarang marah Namun mereka dapat meledak dengan hebat bila sudah melebihi batas kesabarannya Primbon Jawa menyebutkan Senin Pahing akan menemukan keberuntungan di awal bulan November tahun 2023 Karena dia berada di bawah naungan watak positif yaitu bumi kapetak Dan masuk pada kategori hitungan kuat kemenangan Senin Pahing di bawah naungan bumi kapetak akan mempunyai watak rajin dan ulet dalam bekerja Serta tahan dalam menjalani berbagai macam ujian kehidupan Di bawah hitungan dunya, weton Senin Pahing hidupnya akan selalu beruntung Dan dalam melakukan apapun selalu berhasil, bahkan bisa memperoleh banyak keturunan Sedangkan di bawah kategori watak kuat kemenangan Menjadikan weton ini sebagai pribadi yang kuat Baik mental maupun spiritual serta mampu menang dalam berbagai hal 7. Weton Kamis Pahing Dalam perimbun Jawa disebutkan kelahiran Kamis Pahing jumlah neptunya 17 Berasal dari Kamis 8 dan Pahing bernilai 9 Weton ini ada pada naungan lintang salah ukur Weton ini bersifat murah hati, tidak kikir, dermawan serta pekerjaan apa saja yang dikerjakannya akan berhasil dan berkembang dengan baik Mereka juga selalu menolong sesama, tanpa mempunyai kepentingan-kepentingan tersembunyi Sehingga terkadang sifat ini membuat Kamis Pahing muda tertipu dan dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab Primbon Jawa meramalkan Kamis Pahing juga menjadi weton yang akan beruntung di awal bulan November tahun 2023 Arti hitungan lunggu adalah mereka ini akan mampu mendapatkan posisi atau jabatan dalam hidupnya Baik di pekerjaan maupun di kehidupan masyarakat Weton ini juga berada di bawah naungan ginuron keringan Yang mempunyai makna bahwa weton Kamis Pahing akan menjadi orang yang disegani, dihormati bahkan mampu menjadi pengayom yang baik Demikianlah tadi pembahasan terkait 7 weton yang akan menemukan rezeki dan keberuntungan besar di awal bulan pada awal bulan November Sehingga mereka diramalkan akan bisa kaya raya Menurut Kitab Primbon Jawa, semoga bermanfaat Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini Sampai jumpa dengan video berikutnya Terima kasih sudah menonton